Pemerintahan Desa Celak Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat Melalui Satuan Tugas COVID-19 Melaksanakan Penyemprotan Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran dan antisipasi pencegahan wabah COVID-19 Dengan penuh semangat dan kebersamaan tim Satuan Tugas, Satgas COVID-19 Tingkat Desa Celak melaksanakan kegiatan penyemprotan Ada pun sasaran penyemprotan yang pertama rumah-rumah hunian warga dan fasilitas umum Di antaranya Masjid, Musola Pasar, Pos Siskamling dan lain sebagainya Kegiatan penyemprotan ini dipimpin langsung oleh Kapala Desa Celak Hendrik sekaligus selaku Ketua Posko PPKM Tingkat Desa Yang didampingi oleh Babinsa Desa Celak Sersan II Asep Tajudin Rabu tanggal 16 Juni 2021 Di sela-sela-sela kegiatan penyemprotan Kepala Desa Celak Hendrik menyampaikan kepada Berita 7 Bahwa kegiatan penyemprotan Pada hari ini Rabu tanggal 16 Juni 2021 Kami dari Satgas COVID-19 Tingkat Desa dari Desa Celak Melaksanakan kegiatan penyemprotan keliling ke rumah-rumah warga Untuk memutus mata rantai COVID-19 Yang sekarang sedang meningkat lagi statusnya KGB itu zona merah Indikasinya mungkin banyak yang hajatan Di kampung-kampung Banyak yang datang Menghadiri undangannya dari kota Ya itu indikasinya Ya mungkin indikasi lain Karena kurangnya kesadaran warga masyarakat Untuk melaksanakan protokol kesehatan yang sudah selalu kami himbau Untuk itu kami menghimbau kepada warga masyarakat Jangan bosan-bosan Untuk melaksanakan protokol kesehatan Himbauan pemerintah laksanakan Pemerintah karena sayang kepada warga masyarakat Semoga COVID-19 cepat berlalu Cepat hilang dari muka bumi ini Agar kita semua tenang melaksanakan segala aktivitas Amin dan balalamin Tetap semangat Apalagi saat ini wilayah Kabupaten Bandung Barat Warga yang reaktif sedang meningkat Dihawatirkan di desa celak ada warga yang reaktif Karena banyak warga yang melangsungkan pesta pernikahan Sehingga banyak tamu undangan yang datang dari kota ke wilayah Kecamatan Gunung Halu Serda Asep Tajudin selaku babinsa desa celak menambahkan Kegiatan ini juga sekaligus sosialisasi kepada warga masyarakat Untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas Terutama aktivitas di luar rumah Harus memakai masker Apabila di tempat keramaian Mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak terlalu penting Dari Kabupaten Bandung Barat Bima Kontributor Berita 7 melaporkan Terima kasih telah menonton!